Keindahan Bukit Sibia-Bia, Samosir, Danau Toba Indonesia ini kaya akan tempat-tempat yang indah Seperti yang baru kita lihat, jauh dari Pulau Jawa Di Pulau Sumatera Tempat-tempat seperti ini tidak akan ada jika tidak ada seorang pemimpin yang begitu kuat, begitu gigi Memperjuangkan jalan-jalan, memperjuangkan Bagaimana supaya semua tempat terhubung dengan baik Kita tahu jalan-jalan ini menjadi persoalan karena selalu diwacanakan dengan utang Tetapi kalau kita sudah menikmati jalan-jalan yang indah kita akan tahu Bahwa lebih baik utang-utang itu memang dipakai untuk membuat jalan Supaya negeri kita bisa bersatu, negeri kita bisa terhubung Daripada uang-uang itu dipinjam, diutang Tetapi untuk dipakai oleh orang-orang tidak bertanggung jawab Sekarang ini kita membutuhkan seorang pengganti Jokowi yang minimal mirip seperti Jokowi Saya mengajak teman-teman untuk berhenti Mengikuti jargon-jargon partai Berhenti untuk memilih pemimpin seperti memilih klub sepak bola Hanya karena fanatik Mari kita melihat dengan benar Mari kita teliti betul Siapa yang kira-kira bisa menjamin Bahwa pembangunan di masa depan terus berjalan dengan baik Supaya kita pada akhirnya menikmati Kita pilih betul Jangan terpengaruh dengan berbagai macam wacana yang dikemukakan oleh calon-calon presiden Tetapi perhatikan baik-baik bagaimana mereka bekerja di masa lalu Kita telah punya contoh Bagaimana Ganjar bekerja Bagaimana Anis bekerja Bagaimana Prabowo bekerja Mari kita melihat kemungkinan terbaik Jangan ikut wacana-wacana yang menyesatkan Mari nilai sendiri Siapa yang kira-kira bisa meneruskan program-program Jokowi Pilihlah dia Tidak usah takut Jangan ikut wacana-wacana yang Memecah belah Yang membawa Pesan-pesan kesukuan Keagamaan Karena semua calon-calon kita Adalah calon-calon Yang perlu dipertimbangkan Kalau kita bilang agama Semua mereka agama Islam Jadi Kita tidak perlu Mempersoalkan apa agama mereka Yang kita persoalkan Apakah mereka sanggup Untuk menggantikan Presiden Jokowi Dan melanjutkan program-program yang sudah demikian bagus Jadi saya harap teman-teman semua Mari kita teliti betul siapa calon presiden kita Supaya tempat-tempat yang indah Yang jauh daripada Pulau Jawa Boleh dibuka Dan kita semua Boleh menikmatinya Sekali lagi Jangan hanya ikut-ikutan Apa kata orang Mari kita lihat Mari kita Mencoba membuat profil Dari calon-calon presiden Pemimpin tukang utang Gau bela Gak lain kau Ini yang maksudnya Nangis sambil apa Nangis-nangis kayaknya Emangnya Sambil Jadi gini ya Entah Ini Namanya W3DM4 Wedang lah Entah cowok apa cewek Gak tau lah Ini bukan masalah Bela-membela ya Kita bilang ya Coba sebutkan Dari zaman Presiden Soekarno Sampai sekarang Pak Jokowi Ada gak Presiden kita yang gak punya utang Coba Dari Presiden Soekarno Sampai sekarang Siapa yang gak ngutang Semua ngutang Tapi Di zaman pemerintahnya Pak Jokowi Dia ngutang Ngutang Tapi kelihatan gitu loh Jadi kita ini gak usah nutup-nutup mata lah Kita nutup-nutup mata Oh iya Harusnya kita lihat Oh iya ini dulu Hutang kita banyak Tapi kok gak bisa bangun ini Sekarang kok bisa bangun ini Oh iya disini Bendungan gak ada Kok sekarang ada Ini jalan tol kok sekarang ada Oh ini pelabuhan disini kok ada Ya harus kita lihat Jangan menapik lah Kita jadi manusia Kita harus syukurin Apa yang sudah diberikan Atau yang dilakukan pemerintah Ke negara ini gitu loh Dibawa ke mimpi Pak Jokowi Bukan masalah bila-bila Pak Jokowi memang ngutang Tapi ngutang Kelihatan gitu loh Coba kita lihat semua Apa yang dibangun-bangun sekarang Bukan tanggung-tanggung loh biayanya Tol Trans Sumatera itu Berapa ratus triliun itu Biayanya Gak ada di ambur-amburkan Belum ada yang mangkran Bendungan Pelabuhan Bandara Dan lain-lain Dan satu lagi Yang harus Anda Ketahuin ya Pak Jokowi Ngutang untuk membangun itu Lihat bagian timur sekarang Seperti apa Jadi kita yang tinggal di Pulau Sumatera Sama Pulau Pulau Jawa itu Gak usah terlalu naif lah Jadi orang Kita udah berpuluh-puluh tahun Kita itu hidup senang Hidup senang dibandingkan mereka Saudara-saudara kita Yang ada di Daerah timur Termasuk Papua NTT Tapi di jaman Pak Jokowi Mereka ada hidup gairah Mereka merasa-rasa hidup Di negara sendiri Di jaman Pak Jokowi Gitu loh Jadi pembangunan itu merata Kayak dilan sosial bagi seluruh rakyat Gak usah kita jadi monapik Jadi orang Gitu loh Ini bukan masalah Bela-bela Sebutkan diantara Tujuh presiden kita Sampai Pak Jokowi Ini yang gak punya utang Itu aja Jadi kalau saya bersyukur Ngutang Kalau masalah ngurusan itu Gak usah kita yang ngurusin Itu ada yang ngurusin lah Ya? Oke? Salam waras dari saya Driver Lintas Salam NKRI Merdeka Ini bukan di dalam negeri Tapi kita lihat Begitu banyak orang yang mengantri Ingin ketemu Pak Jokowi Padahal Pak Jokowi bukan pemimpin mereka sendiri Kira-kira Apa ya Yang membuat mereka Sampai berlaku demikian? Kalau menurut saya Mungkin dalam diri Pak Jokowi Mereka telah menemukan Perendah hatian Kesederhanaan Dan ketulusan Yang justru Tidak bisa dilihat oleh sebagian Rakyat Indonesia sendiri Yang hatinya ditutup Oleh kebencian Gak nyangka ya Jokowi Disambut oleh Begitu banyak rakyat Malaysia Mereka Eforia Bahkan sampai Anwar Ibrahim Bertanya-tanya Mengapa Rakyat di Kalalumpur itu Sampai demikiannya Suka sama Pak Jokowi Cuma yang saya pikirin Itu bagaimana Pak Tua yang di Indonesia Si Lijal Si Amin Melihat kayak gitu Mungkin ya Kambuh Penyakitnya tuh Sekarang di rumah sakit kali Sakit hati Habisnya masalah Gak diselesaikan Masalah sama hatinya Tidak pernah diselesaikan Tau-tau jadi pengamat Jadi toko bangsa Ngomong kosong Berobat Berobat dulu Mumpung masih ada umur Di kandung badan Akui kehebatan Pak Jokowi Insya Allah Penyakitnya sembuh Salam Salam NKRI Baru-baru ini Baru aja Keluar statement Dari Pak Denny Indrayana Bahkan beliau Sudah mengirimkan surat Kepada DPR RI Meminta agar Pak Jokowi Dimakzulkan Dengan Tiga alasan Pertama Karena Menurutnya Pak Jokowi Berusaha Menjegal Anies Baswedan Dalam Capres 2024 nanti Yang kedua Dia mengatakan Bahwa Jokowi Seolah-olah Terlibat Dalam kisru Kisru internal Partai Demokrat Versi Pak Muldoko Dengan AHY Yang ketiga Dia mengatakan Bahwa Pak Jokowi Katanya Menggunakan Kekuasaannya Untuk Menekan Ketua Umum Partai Agar Berkoalisi Pak Anda Berstatement Mengatakan Seperti itu Atas Dasar Bukti Otentik Apa Berani Mengatakan Itu Apa Bukti yang bisa Anda Pertanggungjawabkan Sehingga Anda Berani Mengatakan Itu Pak Ya Yang Anda Lakukan Itu Tidak Berdasarkan Data dan Fakta yang Bisa Anda Pertanggungjawabkan Tetapi Tujuan Anda Di sini Adalah Untuk Menggiring Opini Memframing Bahwa Seolah-olah Pak Jokowi Ini Tidak Baik Pak Jokowi Ini Tidak Benar Itu kan Tujuan Anda Tujuan Anda Adalah Untuk Menjatuhkan Pak Jokowi Menjelek-jelekan Sehingga Anda Memprovokasi Rakyat Indonesia Seperti ini Itu kan Tujuan Anda Karena Sebenarnya Anda Sadar Anda Sangat-sangat Sadar Bahwa Suara Pak Jokowi Suka Tidak Suka Mau Tidak Mau Akan Berpengaruh Terhadap Elektibilitasnya Pak Ganjar Pranowo Jadi Yang berusaha Menjegal Itu Siapa Tidak Sama Sekali Pak Jokowi Melakukan Penjegalan Atau Apapun Yang Anda Ucapkan Dan Bapak Mahfud MD Sendiri pun Mengatakan Tidak Pak Jokowi Tidak Melakukan Itu Saya Tidak Habis Pikir Ya Pak Katanya Seorang Deni Indrayana Itu Cerdas Dan Apalagi Wamen Mantan Wamen Tapi Kok Saya Tidak Habis Pikir Justru Pola Pikir Anda Statement Anda Tidak Menunjukkan Kecerdasan Anda Mohon Maaf Ya Pak Bego Tolol Buat Saya Itu Ya Dan Satu Hal Ya Pak Ya Jika Anda Berani Memakzulkan Pak Jokowi Maka Saya Sangat Yakin 82% Rakyat Indonesia Akan Turun Dan Menjaga Membela Pak Jokowi Paham Anda Salam NKRI Kawan Kawan Semuanya Penduduk Rakyat Republik Indonesia Yang Cinta Dengan Bapak Jokowi Dodo Apabila Bapak Jokowi Dodo Dikata-katain Dengan Yang Tertera Komenan Tersebut Di Atas Apakah Anda Anda Akan Diam Saja Wahai Bapak TNI Polri Bapak Bapak Tim Siber Kita Dan Juga Para Rakyat Relawan Indonesia Apa Yang Pantas Dilakukan Untuk Orang Yang Komen Seperti Tertera Di Atas Salam Onde-onde Angat Tunjukkan Satu Saja Prestasi Pak Jokowi Bang Aduh Ini Sakit Hatinya Ini Sudah Stadium Akhir Sih Kayaknya Ini Sudah Tidak Bisa Ditolong Lagi Emang Sih Kalau Sakit Hati Sudah Stadium Akhir Mata Juga Ikut Ikutan Sakit Terus Hati Juga Kalau Sudah Buta Mata Juga Ikut Ikutan Buta Jadi Tidak Bisa Ngelihat Sudahlah Saran Saya Sebaiknya Abang Ini Lebih Mendekatkan Dirilah Kepada Yang Maha Kuasa Ya Bang Biar Terhindar Dari Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Kan Tidak Lucu Kalau Misalnya Abang Ini Lagi Duduk Tiba-tiba Ketawa Sendiri Gitu Kan Atau Tiba-tiba Nangis Sendiri Gitu Kan Tidak Tau Apa Penyebabnya Tidak Lucu Kan Nanti Kalau Dilihat Orang Malu Ntar Ntar Kalau Ditanya Kenapa Dia Jadi Begitu Sakit Hati Karena Pak Jokowi Menang Dua Kali Udahlah Bang Jadi Saran Dari Saya Semakin Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Terus Belajarlah Untuk Menerima Kenyataan Karena Cuma Dengan Itu Sakit Hatinya Bisa Sembuh Oke Bang Jokowi Berijasa SMA Palsu Kalau Saya Tidak Bisa Membuktikan Dalam Tiga Kali Dua Puluh Empat Jam Maka Tembak Kepala Saya Inilah Kira-kira Pernyataan Dari Manusia Yang Berinisial BT Dari Negeri Antah Bratah Yang Sudah Melayangkan Satu Tuduhan Kepada Presiden Republik Indonesia Yang Sangat Kita Cintai Dan Sayang Yaitu Bapak Jokowi Dodoges Dan Sekarang BT Ini Yang Dari Negeri Antah Bratah Yang Sudah Pernah Menulis Sebuah Pucu Yang Berjudul Jokowi Under Coper Ini Sedang Melayangkan Gugatan Ke PM Jakarta Pusat Dan Guys Kalau Kita Berandai-andai Nih Kita Menghayal Nih Misalkan Seandainya Tuduhan Tuduhan Dari Manusia Yang Beris Inisial BT Ini Dari Negeri Antah Bratah Ini Tidak Terbukti Kebenarannya Nanti Di Pengadilan Misalkan Misalkan Kira-Kira Pantas Untuk Didapat Dunia Dan Akhirat Bagi Manusia Yang Berinisial BT Ini Guys Silahkan Comment Guys Dan Jika Anda Menyukai Video Konten Ini Jangan Lupa Like Dan Follow Channel Ini Guys Salam NKRI Harga Mati Dan Salam Waras Guys Thank you Istilah Cawai-cawai Dalam Bahasa Jawa Berarti Mencampuri Urusan Orang Lain Yang Bukan Haknya Dan Sifat Campur Tangan Dalam Istilah Cawai-cawai Itu Ringan Saja Saya Lihat Jokowi Bukan Lagi Sekedar Cawai-cawai Tetapi Intervensi Langsung Dengan Mengerahkan Semua Resources Yang Ia Miliki Secara Ugal-ugalan Seluruh Aparat Di bawah Kendalinya Dikerahkan Untuk Mencapai Target Politiknya Sudah 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 Target Pak Jokowi Itu Minimal Dua Minimal Ini Pertama Melindungi Keselamatan Diri Dan Keluarganya Agar Korupsi Anak-anak Dan Menantunya Serta Kamerat-kamerat Dekatnya Tidak Dibawa Ke Meja Hijau Jadi Dia Perlu Presiden Yang Akan Bisa Melindungi Itu Mahunya Dia Menantunya Kedua Supaya Kebijakan Politiknya Yang Menjadikan Indonesia Jadi Subordinat Beijing Tetap Diteruskan Jangan Sampai Pak D Xi Jinping Pak D Besar Menjadi Murka Pada Pak D Kecil Pak Jokowi Karena Rencana Pencaplokan Indonesia Secara Perlahan Oleh RRC Menjadi Sulit Atau Terhambat Jangan Sampai Terjadi Itu versi Xi Jinping Besar Nah Kita Juga Dikagetkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Ini Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Dan Dalam PP Ini Pelaku Usaha Diizinkan Mengekspor Pasir Laut Milik Indonesia Nah Padahal Bumikawati Ketika Jadi Presiden Sudah Melarang Ekspor Pasir Laut Sekitar 20 Tahun Lebih Yang Lalu Jangan Lupa Segeraku Airport Cangi Yang Dibangun Tahun 1975 Yang Luasnya 25 Kilometer Per Sigi Seluruhnya Hasil Reklamasi Pasir Laut Indonesia Istilah Cawai-Cawai Dalam Bahasa Jawa Berarti Mencampuri Urus Kalau Cawai-Cawai Istilah Bahasa Jawanya Begini Lomin Kamu Jalan Kaki Tepatin Dulu Janjinya Yang Katanya Mau Engklek Terus Banyak-banyak Istighfar Itu Cawai-Cawai Ngapain Ngapain Ngurusin Duniawi Sudah Tua Istighfar Buang Buang Sifat Tengki Bermainlah Sama Cucumu Bahagialah Di Masa Tua Tidak Usah Mikirin Jabatan Terus Tidak Usah Mikirin Duniawi Terus Pikirkan Akherat Pikirkan Akherat Kurangi Sifat Tengki Kita Halo guys Jumpa kembali Bersama saya Bastem Sebo Oke Saya melihat Orang-orang yang tidak suka dengan Pak Jokowi Atau barisan oposisi Pembenci Pak Jokowi Lawan politik Pak Jokowi Itu menyerang Pak Jokowi Dengan isu hutang Dan mereka membangun narasi Bahwa di zaman Pak Jokowi ini Hutang Membengkak Pak Jokowi adalah presiden Yang menimbun banyak hutang Nanti Siapa yang akan dirugikan Jelas rakyat Anak cucu Terutama dari Partai Demokrat Saya sering mendengarkan Kata-kata yang seperti itu Tidak ada hal-hal lain Yang diserang oleh Pak Jokowi ini Yang paling seksi Paling menarik Adalah Hutang Tetapi Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh netizen tadi Netizen-netizen yang luar biasa Membela Pak Jokowi Bahwa Walaupun Pak Jokowi itu hutang Tetapi hutangnya kelihatan Yang mending seperti itu Daripada Anda Seperti sebelum-sebelumnya Punya banyak hutang Tetapi tidak jelas Hutang itu arahnya kemana Tetapi di zaman Pak Jokowi ini Hasilnya nampak Hasilnya kelihatan Dan semua dirasakan oleh masyarakat Dari Sabang sampai Merauke Terutama masyarakat Indonesia Timur Oke itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan Dan semuanya saya rasa sudah diwakili Oleh netizen-netizen hebat kita Oke guys Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan disini Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah memberikan komentar Dan dukungan untuk Bapak Presiden Jokowi Kita doakan Semoga Pak Jokowi ini selalu dalam Kedan sehat Di akhir-akhir Kepemimpinan beliau Semoga beliau Bisa menuntaskan jabatannya sampai dengan akhir Dan kita berdoa Kita berharap Semoga bangsa dan negara kita ini Bisa menemukan pemimpin Yang bisa meneruskan program-program Atau kinerja dari Pak Jokowi Oke itu saja Terima kasih